Intro Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian. Dampak paling besar dirasakan oleh masyarakat kelompok pendapatan rendah dan menengah. Badan Pusat Statistik BPS mencatat, di tengah masa pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Maret 2019, jumlah penduduk miskin tercatat 25,14 juta jiwa. Setahun kemudian, jumlahnya naik menjadi 26,42 juta jiwa. Terakhir, pada Maret 2021, BPS mencatat warga miskin jumlahnya naik lagi menjadi 27,54 juta jiwa. BPS juga mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan gini rasio. Gini rasio pada tahun 2019 tercatat 0,380. Tahun 2020 naik menjadi 0,381. Dan tahun ini, rasio gini tercatat 0,384. Ini artinya ketimpangan ekonomi semakin melebar. Pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan akibat pandemi, diantaranya dengan Bansos hingga subsidi UMKM. Selain itu, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2024. Mampukah upaya-upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi? Kita bahas lengkapnya usai tayangan yang ini. Pandemi COVID-19 belum usai. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi. Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia, Bambang Susantono, menyebut, pandemi diprediksi memperlebar kesenjangan ekonomi. Warga yang tak memiliki akses digital akan semakin terpuruk dan tertinggal. Dan tentu yang kita tidak inginkan adalah kesenjangan yang makin melebar antara kedua ini. Jadi mereka yang punya akses take-off secepatnya, mereka yang tidak punya akses terhadap berbagai macam hal tadi, mereka justru akan workshop. Dan itu yang ingin kita hindari. Jadi beberapa lembaga-lembaga multilateral ingin agar adanya satu afirmatif bagi mereka yang memiliki kecenderungan mereka akan workshop dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Jadi huruf K ini memang harus diwaspadai, kaitannya dengan inklusif nanti. Badan Pusat Statistik mencatat, ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia semakin melebar. Ini terlihat dari terus naiknya rasio gini. BPS juga mencatat, penduduk miskin ekstrim semakin bertambah. Di tahun 2021, penduduk miskin ekstrim mencapai 4,8 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Kemiskinan kita juga meningkat, tetapi catatan penting juga yang menjadi perlu diperhatikan adalah kemiskinan ekstrim yang meningkat. Jadi kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan mengikuti standar global gitu ya, di mana garis kemiskinan itu setara dengan 1,9 USD 3 gitu. Ini meningkat dari 3,8 menjadi 4,0 yang menjadi penting di sana. Dan yang terakhir, kalau dari sebarannya, kemiskinan ekstrim itu terbesar ada di Pulau Jawa secara jumlah. Wakil Presiden Ma'ruf Amir menegaskan, pemerintah mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Ditargetkan, kemiskinan ekstrim akan mencapai 0 persen pada tahun 2024. Bapak Presiden memberi kearahan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada akhir 2024. Yang harus kita turunkan itu adalah yang 10 juta, 86 ini. Oleh karena itu, kita fokus pada kantong-kantong kemiskinan ini dan menyelesaikan kemiskinan ekstrim. Dalam jangka panjangnya itu 2024, kita harus menyelesaikan seluruhnya. Dan ini terdiri, ada dua program kita dalam penanggulangan kemiskinan itu. Pertama adalah subsidi, bantuan. Yang kedua adalah program pemberdayaan. Pengamat ekonomi BIMA Yudistira menjelaskan, di masa pandemi yang berlangsung selama lebih dari satu tahun, masyarakat kelas menengah rentan miskin mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan. Ketimpangan selama masa pandemi mengalami kenaikan salah satu faktornya karena jumlah kelas menengah rentan miskin di Indonesia cukup besar. Dan kelas menengah rentan miskin ini dengan adanya bencana, sebesar bencana pandemi dan sudah berlangsung lebih dari satu setengah tahun, dengan mudah mereka akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Nah kebijakan-kebijakan pemerintah juga perlu kemudian didorong karena jumlah ketimpangan yang meningkat ini bisa berdampak terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pemulihan, tetapi pemulihannya tidak akan merata. Sehingga mereka yang masuk kategori kelas menengah, rentan miskin, kemudian miskin, ini perlu mendapatkan bantuan pemerintah secara kontinu. Melalui berbagai stimulus yang dipayakan pemerintah saat ini mulai membuahkan hasil. Belanja masyarakat mulai meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi mulai bergerak. Tim Liputan Kompas TV Keterpurukan ekonomi akibat pandemi selama hampir dua tahun diperkirakan akan memperluas kesenjangan atau ketimpangan kesejahteraan di tengah masyarakat. Mereka yang memiliki akses digital misalnya, berpotensi meningkatkan pendapatan lebih tinggi dibanding mereka yang sama sekali tidak terjangkau. Apa saja fakta yang mengarah pada kenaikan kesenjangan ini? Bagaimana pemerintah mencegah melebarnya ketimpangan ekonomi? Kita bahas bersama Raden Pardedi, staf khusus Menko Perekonomian, dan Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF. Selamat malam, Pak Raden dan Pak Tauhid. Selamat malam, Pak Tauhid. Saya ke Pak Tauhid lebih dulu ya, Pak Raden ya. Pak Tauhid, jadi apa yang menurut Anda sangat jelas terjadi, sangat jelas terlihat sebagai bukti adanya kenaikan kesenjangan perekonomian masyarakat yang bisa kita rasakan, kita lihat secara langsung, tidak hanya dari data-data yang disampaikan oleh BPS? Ya, saya kira ini terlihat ya dari kemampuan mereka untuk melakukan konsumsi itu pada kelompok masyarakat bawah itu jauh lebih lambat kemudiannya dibandingkan kelompok masyarakat menengah ke atas begitu. Jadi di pasar, kemudian di pusat perbelanjaan tentu bagi masyarakat bawah ini susah untuk mengakses. Dan kalau kita lihat karakteristiknya pada masyarakat yang paling bawah dan tadi juga disebutkan kemiskinan ekstrim, mereka umumnya bekerja di sektor pertanian, bekerja sendiri dan bekerja sebagai buruh. Jadi sangat sulit kalau misalnya kita harapkan mereka terakses kepada digitalisasi, termasuk bahkan ke pendidikan. Kalau kita lihat umumnya mereka rata-rata lemah sekolah itu berada pada level sekolah dasar. Jadi agak sulit kalau misalnya untuk mengurangi kesenjangan itu dalam waktu yang relatif cepat. Oke, tapi kalau dari hitung-hitungannya indef, ini kita akan sampai pada titik apa? Kalau misalkan pandemi betul-betul akan terjadi sampai dengan beberapa tahun ke depan misalnya. Ya, saya kira pertama soal kesenjangan. Memang kalau dalam sisi perbaikan tentu kesenjangan akan semakin berkurang, tetapi masih tetap ada ya. Karena kalau kita bandingkan 10 tahun terakhir, kesenjangan yang paling minim kita berada pada angka 3,80 ya. Sementara pada saat kemarin pandemi itu naik lagi menjadi 4,0. Karena perbedaan daripada kemampuan orang bertahan atau tidak begitu. Nah, pada saat nanti pemulihan tentu tidak semua bisa memiliki akses dan kesenjangan masih tetap terjadi. Apalagi di negara-negara ekonomi yang cepat tumbuh, katakanlah seperti negara Cina dan sebagainya, kesenjangan justru semakin tinggi. Nah, ini yang saya kira tugas berat pemerintah bagaimana justru bergerak pada kelompok masyarakat bawah agar mereka tetap survive, tetap memiliki pendapatan, tetap memiliki kemampuan konsumsi yang baik, sehingga mereka tidak tertinggal dari upaya pemulihan ekonomi. Nah, ini yang saya kira menjadi catan untuk beragam program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Oke, Pak Raden, jadi ini kan beberapa waktu yang lalu, baik Menko Marves, Pak Luhut, dan juga Menteri Kesehatan, Pak BGS, itu menyatakan bahwa bisa jadi kita akan terus hidup bersama pandemi sampai dengan beberapa tahun ke depan. Artinya masyarakat memang diminta untuk bersiap memperbaiki kebiasaan-kebiasaan baru. Tapi di sisi lain, itu kan juga tentu akan ada implikasi ekonominya. Nah, kira-kira kalau memang misal dari Menko Marves dan juga Menteri Kesehatan saja menyatakan sudah akan ada, kita akan hidup dengan pandemi selama beberapa tahun ke depan, proyeksi pemerintah soal potensi kesenjangan ekonomi akibat pandemi, ketika pandeminya akan masih berlangsung beberapa tahun lagi, akan seperti apa? Ya, terima kasih. Kita semua tentu harus mencari bahwa persoalan pandemi ini adalah persoalan. Jadi, kita sadar bahwa kesehatan telah menjadi yang paling penting, karena nyawa manusia tidak... Pak Raden, sebentar. Ini tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi karena suara Anda di studio kami putus-putus. Kita jeda sejenak dulu saja sambil kami memastikan koneksi kita diperbaiki. Tetap bersama kami, Saudara, Sapa Indonesia Malam segera kembali. Terima kasih.